bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi bersama saya Ari Utami Neryano baik bapak ibu sekalian jangan lupa subscriber dan like serta di sharekan dengan teman-teman sesama guru hari ini saya akan membentang satu buah ilmu yang sangat mudah bagi kita semua yaitu bagaimana cara sinkronisasi dan cara menghubungkan antara android perangkat android kita dengan pc kita salah satu caranya bapak ibu adalah yang pertama bapak ibu setting dulu di bagian aplikasi androidnya salah satu bawaan dari aplikasi android yang sudah ada sebenarnya salah satunya di samsung itu ada namanya tautkan pc dan android disitu yang paling pentingnya ini jarang kita gunakan padahal ini sangat penting bapak ibu kenapa sangat penting karena ini apabila kita sudah menautkan antara pc dengan handphone kita dan handphone kita tertinggal di rumah jangan khawatir kita bisa menggunakan handphone kita di layar monitor pc kita yang penting sudah kita tautkan dari awal bagaimana langkah menautkannya kita ke bentang satu-satu pertama cara menautkan android kita dengan pc kita kita bisa buka kalau di pc atau di laptop kita buka di pengaturan ini dia pengaturan oke di pengaturan bapak ibu pilih ini tampilan di pengaturan bapak ibu pilih ada sistem ada perangkat ada telepon pilih yang telepon yaitu menautkan android iphone anda jadi disini ada tautkan android dan iphone anda kita tautkan oke setelah kita klik lalu ditautkan telepon anda disini ada ponsel tertaut saya kebetulan sudah ditautkan dengan ponsel android saya ya tinggal bapak ibu kalau seandainya belum tertaut klik disini tambah telepon ya tambah telepon disini nanti akan ada muncul permohonan minta ditautkan dan lihat ya oke saya sudah tertaut dengan handphone saya sangat mudah sebenarnya bapak ibu aplikasi ini sudah ada bawaannya di android dan sudah ada bawaannya juga di pc kita jadi kita tidak payah susah-susah menginstall aplikasi-aplikasi yang lain kemudian bagaimana cara menautkannya ini sekarang kita coba klik ada logo android kita atau handphone kita kita klik disini maka menyambung ke ponsel anda contoh kalau ponsel kita tertinggal di rumah kita tinggal mengklik logo ini lalu disini sudah tertaut ya sudah tertaut ini dia oke ini sudah tertaut di layar handphone di rumah kebetulan handphone saya berada di rumah pak ibu jadi kita mau buka ini pas kita buka passwordnya itu layar handphone kita seperti ini tampilannya dia hidup sendiri di rumah sana dia hidup sendiri cuma kita saja yang bisa lihat disini dan disana pun dia hidup tapi tidak tampak layarnya seperti ini karena disitu akan tertulis hubungan ke windows jadi sudah ada jadi kalau dilihat seperti ini kita tampil seperti layar laptop kita di rumah eh layar android kita di rumah oke kita lihat ya benar kak android kita ini berada di mana sekarang nih saya mempunyai namanya lupa bawa kan kebetulan mau nelfon teman handphonenya tertinggal di rumah jadi jangan khawatir kebetulan jauh pula rumah kita dengan 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 sekolah kita jaraknya 10 kilo bagaimana kita mau pulang balik habis waktu jadi catacaranya jangan lupa tautkan aplikasi android kita dengan pc kita sehingga kita mudah nanti mau baca WA kita tinggal klik ada WA yang masuk kita tinggal tinggal klik saja oh gitu kemudian kita mau nelfon nih wah aku mau nelfon teman nih bagaimana caranya kita ambil sini fitur panggilan kita langsung kita mau nelfon kemana saya mau nelfon ke sini lah ke teman kita komsel misalkan telepon nah disini langsung masuk telepon nomor yang ada kesan belum lengkap mohon siksa kembali nomor tujuan anda atau hubungi pusat pelayanan tulang dan telepon sel iya dia langsung disini suara kita jadi kita bisa langsung nelfon teman kita aduh luar biasa ini bapak ibu jarang digunakan ini oleh para guru dan teman-teman sehingga kita sering pakai aplikasi yang lain juga untuk membuat tutorial juga mudah disini atau mau mengambil aplikasi handphonenya juga mudah disini kita tinggal klik saja aplikasi apa yang akan kita buka dari pc kita tinggal lihat oh my telekomsel klik langsung muncul nanti disini my telekomsel kita ini dia ini logonya langsung muncul jadi mudah pak ibu ya oke saya silang oke mau apa lagi oh office ada juga office ada semua disini ada semua tampilan android kita ada di pc kita mau kita ambil surat wah suratnya ada di android di rumah bagaimana caranya kita tinggal masuk ke kesini lalu kita simpan suratnya masuk ke pc kita mudah sekali bapak ibu juga pesan kita mau lihat ada pesan yang masuk juga kita mau lihat layar ponsel kita apa yang apa pesan apa yang ada ya tinggal keluar dari aplikasi ini keluar kita mau lihat whatsapp kita kita tinggal geser kita tinggal geser kemudian kita mau tahu handphone kita ini di rumah tinggalnya dimana kita bisa aktifkan kameranya ya kita bisa lihat wah ini kamera belakang kita ambil kamera kamera depan misalkan ini kamera kamera belakang kamera depan kita pengembalik wah ini handphone saya di atas meja dekat bawah lampu misalkan iya ini kamera belakangnya jadi mudah sekali bapak ibu tinggal kita back ya jadi ini sangat mudah untuk dimanfaatkan bapak ibu sekalian kalau ada ketinggalan file lupa baca pesan atau ada email yang masuk di handphone kebetulan lupa emailnya kita tinggal bisa dari jarak jauh mengontrol handphone kita ini ini sangat mudah sekali dan jarang digunakan oleh kita-kita para guru apalagi kalau mau melihat nilai anak pemainnya ada di handphone kita sementara kita lupa bawa handphone wah kacau sebenarnya lebih mudah lagi pakai office 365 file kita bisa kita simpan di internet begitu juga dengan ini ini fasilitas untuk mesinkronisasi antara tautan antara android kita dengan pc kita jadi ini tampilan android kita tanpa kabel tapi dengan satu syarat handphone bapak ibu ada paket data kalau di handphone settingannya disini bapak ibu bapak ibu buka di atas ini nah ini disini top kita tekan klik di atas ini ini dia disini ada desktop jadi ada logo tautan antara handphone dengan dengan pc kita oke itu saja bapak ibu mungkin kegiatan kita hari ini informasi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa digunakan oleh seluruh guru jadi tidak ada lagi kata handphone tertinggal di rumah yang penting dari awal bapak ibu sudah tautkan antara laptop bapak ibu dengan handphone bapak ibu jadi kemana pun handphone kita insyaallah bisa dilacak demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati